kobewell t310 pro acdc menggunakan water cooler kita menggunakan tiktors yang water cooler dari konektor plak kita pasang di konektor negatif di mesin lalu kita pasang host gas di konektor mesin setelah itu kita pasang konektor switch torch di mesin lanjut kita pasang host air panas ke input water cooler setelah itu kita pasang host air dingin ke output water cooler selanjutnya kita pasang kabel plug ground ke konektor positif mesin las lanjut kita ke bagian belakang mesin untuk memasang kabel input ac220 water cooler ke mesin las setelah itu kita pasang host gas di input mesin las dan yang ujungnya ke regulator gas lanjut untuk menghidupkan mesin kita on kan switch mesin ke posisi on baik kita akan lanjut untuk membahas fitur-fitur apa saja sih yang berada di kobewell t310 pro acdc yang pertama ada fitur job select gas test sip dig mode ac wave torse mode ignition ignition phase save recallall delete vrd mma remote dan water cooler Baik, kita pertama akan membahas fungsi dari selektor job select Fungsi job select, jadi kita bisa menyimpan settingan pengaturan last sampai 50 settingan Sehingga dapat memudahkan pekerjaan kita Baik, kita akan lanjut ke settingan gas test atau selektor gas test Yang berfungsi untuk mengetes gas tanpa menekan switch di tostic Selanjutnya, kita akan membahas fitur save Jika kita sudah melakukan settingan di pengaturan Dan kita ingin menyimpan settingannya itu Kita tinggal memilih channel di mana yang kita akan simpan pengaturan itu Jika kita sudah memilihnya, kita tinggal tekan tombol save Selanjutnya, kita akan membahas fitur recall delete Jika kita ingin mengembalikan settingan di channel yang kita save Kita tinggal memilih channel yang mana Dan kita akan menekan tombol recall Selain itu, recall delete berfungsi juga untuk menghapus settingan pengaturan yang kita save Dengan cara menahan selama 2 detik Maka settingan akan terhapus Lanjut, kita akan membahas fitur TAG mode Tik DC biasanya digunakan untuk pengelasan baja Nikel, titanium, karbon, dan logam lainnya Sedangkan tik AC biasanya digunakan untuk pengelasan aluminium Magnetium, magnesium, dan lain-lain Sedangkan mode mix Adalah sebagai bentuk pengelasan dengan arus yang berbeda AC, DC Lanjut, kita akan membahas fitur AC wave Fitur ini hanya dapat bisa dioperasikan Jika kita memudahkan mode TAG mode ke posisi AC atau mix Yang dimasuk dengan AC wave mode square Adalah Bentuk gelombang prevensinya berbentuk persegi Jika kita melihatnya dari osiloskop Selanjutnya, kita akan memindahkan selektornya ke mode Triangle Dalam mode Triangle Posisi gelombang prevensinya Jika kita melihat di osiloskop Akan berbentuk segitiga Selanjutnya, kita akan membahas mode gelombang sin Jika kita memakai mode sin Bentuk gelombangnya adalah gelombang sinus Bagus untuk pengelasan yang lebar Suara lebih halus Dan lebih sedikit kebisingan Baik, kita akan melanjutkan dengan posisi selektor di Torch Mode Di situ ada fitur 2T Atau yang biasa disebut dengan pengelasan manual 4T Atau yang biasa disebut dengan pengelasan otomatis Repeat Atau yang biasa disebut dengan pengelasan last titik yang berulang-ulang Dan Spot Atau yang biasa disebut dengan last titik Setelah itu, kita lanjut ke selektor Ignition Di situ ada HF atau High Frequency Jika kita menggunakan mode High Frequency Tungsten tanpa disentuh ke material akan terjadi percikan api Jika kita memilih model Leaf Art Tungsten harus digesek atau disentuh ke material agar terjadi percikan api Selanjutnya, kita akan membahas selektor mode Fals Disitu ada Normal Ada Fals Lanjut, kita akan membahas settingan pengaturan Yang pertama ini adalah Free Froll Time Atau yang biasa disebut dengan bukaan gas di awal Rangenya dari 0,5 detik sampai 10 detik Atau ampere awal pengelasan Lanjut ke Upslub Time Atau waktu yang dibutuhkan Dari ampere awal pengelasan Ke ampere puncak pengelasan Setelah itu Ada Fick Current Adalah ampere puncak Atau ampere atas pengelasan Dan Lanjut ke Base Current Atau ampere bawah pengelasan Setelah itu kita ke Down Slope Atau waktu yang dibutuhkan dari ampere puncak pengelasan Lanjut ke Ampere akhir pengelasan Lanjut ke Ampere akhir pengelasan Lanjut ke Force Flow Time Atau bukaan gas di akhir pengelasan Lanjut ke AC Hertz Atau kecepatan frekuensinya Biasanya kita mengikuti standar di Indonesia Biasanya kita mengikuti standar di Indonesia sekitar 50 Hz Atau 60 Hz Lanjut ke AC Balance Balanced atau durasi waktu antara kecepatan ampere bawah dan posisi di ampere atas Pada pengelasan Pada pengelasan Lanjut ke ukuran tungsten Lanjut ke posisi remote Pada saat di posisi off Pengaturan sweet berada di tick-tock atau di stand last nya Dan pengaturan ampere tetap berada di pada mesin last Pada saat remote dipindah ke foot pedal Pengaturan sweet trigger berada di foot pedal Atau dengan sistem diinjak Dan bisa juga disetting melalui foot pedal settingan ampere nya Jika mau mengaktifkan water cooler Pastikan posisi mode sweet Water cooler harus dalam posisi on Kalau tidak Supply listrik 220 dari mesin last ke water cooler tidak akan berfungsi Terima kasih